Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian, atur dulu Nggak gitu konsepnya, jadi secara aspek hukum tindakan kejahatan itu terjadinya niat dan kesempatan Kalau misalnya kesempatan yang ada, niat yang nggak ada itu nggak akan terjadi Kalau misalnya perempuan pakai baju seksi lewat secara naluri laki-laki yang normal Dia pasti nafsu dan bisa terjadi pemerkosaan Dan perintah menutup aurat itu nggak cuma hanya perempuan bos, laki-laki juga menutup aurat Dan jangan samakan perintah agama sama budaya disamaratakan, nggak bisa Perintah agama menutup aurat itu memang ada dalam Al-Quran Dan buat Mas Permadi, janganlah buat pernyataan yang membuat kumat Islam jadi bergesekan satu sama lain Nanti yang ada mereka marah dan ujungnya demo, yang repot siapa? Polisi lagi ngamanin demo Jadi udahlah cukup sampai sini aja, oke? Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian, atur dulu Nggak gitu konsepnya Jadi cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai percakapan Ini menarik teman-teman, karena kalau kita lihat kasus kemarin ada seorang guru pesantren Ini melakukan pemerkosaan kemarin santrinya dan itu menjadi viral dan heboh teman-teman Sampai korbannya ada 21 orang, ini kan sesuatu yang luar biasa Nah terkait itu ada pernyataan dari Abu Janda yang ini cukup mengkhawatirkan teman-teman Pernyataan seperti ini tentang masalah aurat Karena sebagai seorang muslim, dan Abu Janda harusnya juga sebagai seorang muslim Karena dia mengaku muslim teman-teman Harusnya paham tentang masalah aurat Jadi dengan aurat terbuka ini berisiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi kaum perempuan Tetapi dengan memakai pakan sari Dan tutup auratnya ini akan lebih aman dari laki-laki hidung pelang Kira-kira begitu teman-teman Nah untuk lebih jelasnya kita akan baca terkait pendapat dari seorang polisi Yang saya pikir ini bijak menanggapi pernyataan yang disampaikan Abu Janda Kita baca berita teman-teman dari Republika Personel polisi koreksi pernyataan Abu Janda soal aurat Personel polisi Brigadir Kepala, Bripka Heru SW meluruskan pernyataan permadi alias Abu Janda Yang meminta masyarakat mengatur otaknya terkait cara wanita berpakaian Menurut Heru, konsep yang disampaikan Abu Janda jelas salah Heru menjelaskan terjadinya kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan Video Heru tersebut viral dan banyak tersebar di berbagai kanal media sosial Salah satunya juga diunggah di akun Twitter Kalau misalnya kesempatan ada niatnya tak ada itu tidak akan terjadi Kalau misalnya perempuan pakai baju seksi lewat secara naluri laki-laki yang normal Dia pasti napsu kata Heru dengan mengangkat tangan menunjukkan gestur tanda petik terkait pernyataan laki-laki normal Pasti napsu dalam video viral yang dikutip Republika Sabtu 18 Desember 2021 Menurut Heru, hal itu bisa saja terjadi pemerkosaan Dia menegaskan perintah menutup aurat merupakan ajaran agama Yang itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki Perintah menutup aurat tidak hanya cuma perempuan bos Tapi laki-laki juga menutup aurat Dan jangan samakan perintah agama sama budaya Disamaratakan tak bisa kata Heru Dia menyebut perintah agama untuk menutup aurat itu memang ada di dalam Al-Quran Heru pun berpesan secara khusus kepada Bujanda Untuk tidak terus membuat kegaduan Buat Mas Permadi janganlah membuat pernyataan yang Membuat umat Islam menjadi bergesekan satu sama lain Nanti yang ada mereka marah dan ujungnya demo Yang repot siapa Polisi lagi ngamanin demo Jadi udahlah cukup sampai disini kata Heru Sebelumnya aktivis media sosial Yang memiliki nama asli Hedi Setia Permadi Membuat konten video di akun Instagram pada Senin 13 Desember Yang mengajak masyarakat untuk tidak melarang perempuan memakai baju seksi Dia membuat video dengan latar belakang perempuan memakai bikini Dia menyendiri kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan Terhadap 12 santri di Bandung, Jawa Barat Pemerkosaan terjadi padahal santriwati sudah menutup aurat Abu Janda pun membandingkan perempuan memakai bikini di Bali Menjadi pemandangan biasa dan nyatanya tidak ada kasus pemerkosaan Karena itu menurut Abu Janda Pemerkosaan terjadi bukan karena pakaian yang digunakan perempuan Melainkan karena otak laki-laki Kalau otakmu mesum pakai pakaian serba terutup pun kau pasti nafsu Serikan dulu otakmu kata Abu Janda Nah itu teman-teman pernyataan dari Abu Janda terkait pakaian wanita Dan itu cukup dipatahkan dengan argumentasi Pak Polisi tadi Yang mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan Jadi kejahatan itu bisa dilakukan kalau ada niat dan kesempatan itu ada Nah yang terjadi karena ada dua hal tadi Niatnya ada kemudian kesempatannya ada Maka terjadilah itu kejahatan Sama seperti seorang perempuan yang dibicarakan ini teman-teman Kalau perempuan ini menutup aurot Maka kesempatan itu tertutup Karena dia memakai pakaian sari Kemudian tidak seksi dan sebagainya Bandingkan kalau ada perempuan yang berpakaian seksi Kemudian ada laki-laki Tentu punya nafsu Karena secara naluri Laki-laki itu akan punya nafsu Kalau melihat hal-hal seperti itu Nah kalau kesempatan itu tertutup Maka niat itu mungkin tidak akan kejadian Nah kalau kesempatan itu tertutup Maka niat itu hanya sekedar niat Tidak akan melakukan perbuatan Nah kalau yang terjadi di pondok pesantren bagaimana? Kita harus bedakan kasus teman-teman Case-nya itu berbeda Kalau di pondok pesantren Itu kan tertutup Seperti yang terjadi di pondok pesantrennya Harry itu Itu kan tertutup dari warga Warga tidak bebas mengakses di pondok pesantren itu Sehingga kesempatan itu ada Dari biaya Harry Pengasuh pondok pesantren Kemudian pengawasannya juga kurang Maka hal-hal seperti ini Harus diperhatikan Jadi pondok pesantren itu Sifatnya terbuka Misalkan ada pagar Ya pagarnya bisa dilihat dari luar Orang luar bisa melihat ke dalam Kemudian pengawasan dari pondok pesantren Jadi case-nya Maksudnya kasusnya itu harus dibedakan Jangan disamaratakan Nah kalau kita bicara tentang pakaian Maka pakaian SARI lebih aman daripada pakaian yang seksi Jadi SARI lebih aman daripada pakaian seksi Nah logika ini sebenarnya Logika yang umum Logika yang normal Orang akan menjadi tidak normal Kalau mengatakan bahwa Kasus pemperkosaan bukan karena faktor baju Misalkan di Bali ada Perempuan-perempuan berbegini Itu tidak menjadi masalah Ya Anda harus bayangkan teman-teman Di pantai itu banyak orang disana Mayoritas berbegini Tentu Niat Orang untuk melakukan pemperkosaan Akan sudut Karena disana banyak orang Coba Perempuan itu berbegini Di ruang tertutup Kemudian disitu ada beberapa laki-laki Maka kejadian lah itu Itu kasus Nah teman-teman Coba kita baca pendapat dari netizen Terkait apa yang disampaikan oleh Abu Janda Dari Edzuera Waduh sok pintar aja kamu Abu Jadul Jiwamu itu kere Kerdil Yang penting bayaran Orang ginian lagi tren Kesatuan gerombolan terorganisir Jiwa kerdil Ini dari Azuera Kemudian ada dudung tambunan Saya setuju dengan Permadi Wow ini temannya Permadi Teman-teman Kemudian ada Bustamin Sirgar Sampaikan ke Abu Janda Mana yang lebih menimbulkan Atau membangkitkan sahawat Kebinatangannya Ketika melihat lawan jenis yang berpakaian seksi Membuka aurat Dibanding melihat lawan jenis yang menutup aurat Tentu tindakan pemerkosaan terjadi Disebabkan oleh adanya niat dan kesempatan Ini yang disampaikan oleh Bustamin Sirgar Ini logikanya masuk Teman-teman Jadi logikanya masuk Dan ini benar teman-teman Jadi orang kalau berpakaian Perempuan masalah ya Berpakaian menutup aurat Itu lebih aman Daripada orang Atau perempuan yang tidak menutup aurat Ini logika masuk Tetapi Ini tidak akan masuk dalam pikiran Abu Janda Karena melihat pemerkosaan itu Katanya Menurut Abu Janda adalah Bukan karena faktor pakaian Tetapi karena otakmu yang ngeras Itu kata Abu Janda Kemudian kita baca lagi teman-teman Dari Ninot Pocan Berpakaian itu yang penting Pantas dan sopan Itu sudah cukup Tidak sampai berlebihan Dan membelenggu Dengan membelenggu Kewibasan seperti hijab Kita ini bangsa yang suka ilmu Apakah kepala itu aurat Apa bangsa Indonesia itu benar-benar Tidak tahu apa itu aurat Kepala adalah mahkota Bukan kepala adalah aurat Wow Ini pernyataan yang Sependapat dengan Abu Janda Teman-teman ini Kalau misalkan Ninot ini Bukan muslim Wajar teman-teman Karena dia tidak paham tentang aurat wanita Tetapi bagi seorang muslim Harus paham Apa yang disampaikan oleh Ninot Pocan ini Bertentangan dengan syariat Islam Kalau dia beragama Islam Tetapi kalau dia tidak beragama Islam Tidak paham tentang aurat Ya wajar teman-teman Kemudian dijawab oleh Bustamin Seregar teman-teman Berpakaian pantas dan sopan Menurut apa bos Harus jelas serandasan Kepantasannya Menurut nilai-nilai Eropa Baratkah Budaya daerah dimana Dia beradakah Atau aturan agama yang dianutkah Dengan demikian Baru bisa dibilang Mana yang pantas Atau berlebihan Atau membelenggu Kewibasan Janganlah menilai sesuatu Tanpa acuan Penilaian yang jelas Ngawur jadinya Jadi kalau Memakai pakaian Mau nutup aurat Dikatakan membelenggu Membelenggu yang mana Umat islam Ini senang Suka dengan memakai Pakaian-pakaian syari Pakaian-pakaian yang menutup aurat Jadi tidak ada paksaan sama sekali Di islam Menutup aurat adalah sebuah kewajiban Dan Mereka yang melakukan Menutup aurat ini dengan sukarela Dan itu tidak masalah Tidak ada yang membelenggu disini Dan itu saya pikir lebih baik Daripada membuka aurat Ini logika Orang berpikir sehat Tetapi bagi abu janda Mungkin lain cara berpikirnya Teman-teman Itu yang bisa kita bahas kali ini Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!